Oke guys, yang pertama yang akan kita beli adalah ikan deblob Kita akan beli paus pulau ini juga guys Waduh harganya mahal banget 299 robux Tapi demi kalian Pandu Gimi akan beli Dan yang terakhir kita akan beli kaisar lautan Waduh mahal banget harganya guys 449 robux gitu kan Tapi sebelum itu pastikan kalian like video kali ini Hingga 10.000 like lebih Kita akan membeli ikan kaisar laut Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main robux lagi ya Yeay Dan di video kali ini guys Pandu Gimi dan Pak Unat akan coba mainkan game Menjadi ikan guys Dan lihat guys, disitu ada ikan deblob Tapi kayaknya harus dibeli pake game pas tuh Pandu Gaming Emangnya iya Pandu, kita akan coba dulu Oh iya Pak Unat Tapi tenang aja, kita akan beli guys ya Tapi yang lebih keren lagi selain deblob disini Ada ikan pulau guys ya Paus pulau namanya Wow, keren banget Bahkan ukurannya lebih besar daripada sebuah kapal bajak laut Pak Unat Apa kita bisa buat rumah di atasnya Pak Unat? Bener banget Pak Unat, ini keren banget sih Dan disini ada Leviathan guys ya Ini kalau nggak salah lebih besar juga dari deblob cuy Ada kaisar laut juga Wow, sangat menyeramkan Nah, dia kayak alien Pandu Gimi Bener banget Pak Unat Dan seperti gurita gitu guys ya Oke, jadi hari ini kita akan coba mainkan game Menjadi ikan guys Dari level 1 sampai level 1000 guys ya Karena banyak banget ikan di dalam game ini Yang bisa kita coba satu-satu Tapi sebelum itu ada baiknya Kalau kalian like dulu dong Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena cuma itu gratis Ada apa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya Apa Pak Unat, Pak Unat pengen nanya nih Pandu Gimi Hah, nanya apaan Pak Unat Pak Unat, kira-kira Pak Unat Yang tampan dan imut ini Mirip dengan ikan apa Pandu Gimi Kalau di lautan Tampan dan imut gitu Tapi ngomong-ngomong Pak Unat mirip ikan apa guys ya Kalau dilihat dari bentuknya Pak Unat Kayaknya mirip ikan buntal nih Apa Pak Unat sembarangan aja Tapi bener Pak Unat tinggal tambah duri-duri doang nih Jadi ikan buntal gitu kan Bayangkan Oke, pada kita langsung mulai aja Pak Unat Sebelum kita coba game pasnya Kita akan coba yang Wah, apaan tuh di bawah Oh my mom Pak Unat dibawah sana di ikan yang sangat besar Pak Wow, ini bakalan keren banget sih Oke, kita langsung pencet tombol ikan disini Dan disini banyak banget ikan yang bisa kalian coba guys ya Dan ngomong-ngomong ini kan apa guys ya Gak kelihatan bentuknya gitu kan Kalau ini kita tahu lah Ini sepertinya ikan Hiu Martil guys ya Tapi kalau ini Ini apaan kocak? Bayangkan Cuma kulitnya doang Dan disini gak ada namanya gitu guys ya Oke, kita akan coba ikan-ikan yang paling atas terlebih dahulu guys ya Nah, Pandu Gimi akan coba yang ketiga aja Pak Unat pilih Pak Unat Nah, ini dia Wow Ada ikan deblo Pak Unat Awas Pak Kita kabur guys ya Nah, ini dia Dan disini Pandu Gimi menjadi ikan salmon Sepertinya bener guys ya Dan Pandu Gimi mana Pak Unat? Oh, Pak Unat Sepertinya tempat spawn kita berbeda guys ya Wow Deblobnya disini besar banget cuy Dan dia melihat ke atas gitu guys ya Oh, mungkin bagi siapa yang spawn di atas Yang langsung dimakan gitu kan Kita bisa masuk ke dalam Ya Malah diskonek Pandu Gimi Oke guys, Pandu Gimi udah masuk lagi ke dalam gamenya Dan mungkin kita akan langsung gantikan aja guys ya Kalau tadi terlalu kecil ikannya Oke, kita akan coba pilih ikan yang keempat guys ya Hmm, kira-kira ini ikan apa nih? Kalau kalian tahu silahkan kalian komentar di bawah guys ya Dan ini dia Oh, sepertinya ini ikan tuna guys ya Bener gak sih? Dan Oh, itu dia Pak Unat Hai, Pak Unat Dan ngomong-ngomong Kalau kita nggak bergerak Kita kayak melihat ke atas gitu guys ya Nah, itu dia Pak Unat Aduh, jauh banget ukuran kita Pak Unat Dan mana jadi ikan apa nih? Ikan macan tutul guys ya guys ya Bener gak sih? Kita akan memakan Sini kau Pak Unat Berani-beraninya sih ini kau Pak Unat Ayo kita bertarung Oke, kita lihat aja siapa yang akan menang Pandu Gaming versus ikan macan tutul Apa nih? Pak Unat Peninggoy Oke, ini dia ikan The Blobnya guys Kita akan coba masuk ke dalam mulutnya Oh my mom Dan biru-biru ini apaan guys? Apakah ini laser dan Oh my mom Ini dia bagian dalam dari ikan The Blob Dan ini sepertinya siripnya guys Oke Bisa tembus guys ya Apat Wow Pak Unat menjadi ikan paus pembunuh guys No Kabur, 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 kabur Apat Hai cucuku Sini katanya ini bertarung tadi Gak, gak bercanda Apat Unat Peninggoy cuma bercanda doang tadi Pak Oke, Peninggoy akan ngumpet di dalam sini Oh, gak bisa guys ya Apat Pahat akan memakanmu No Kabur Dan disini ada kepiting guys Kita bisa Oh, bisa makan kepiting juga guys ya Kita akan coba jalan aja Malah jalan gitu Peninggoy akan ikan harus berenang Oke, kita akan coba ngumpet di sini guys ya Semoga aja Pak Unat gak lihat Apa Dimana Pandu Gaming Oh, Pandu Gaming Pak Unat gak lihat guys Oke, kita kabur lagi Balik, 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 balik Cari tempat yang Auman Apa Pak Unat melihatmu Pak Unat Nah, Pak Unat Dan disini ada kepiting lagi Kita akan memakan kepiting guys ya Hai, kepiting Nyam, 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 nyam Oke, ngomong-ngomong di ladderboardnya ini guys Ada menu kepiting guys ya Oh Jadi kita harus makan kepiting Padahal gak bisa makan Pandu Gaming Pak Apa Siapa yang bilang Bukannya Pandu Gaming adalah makanannya Pak Unat Wow Ini tempat yang lebih dalam lagi guys ya Sepertinya Ini adalah tempatnya The Blob Hidup Cuy Ini area yang dalam gitu guys ya Ini kedalamannya 900 Cuy Oke, kita akan coba menyelam terus ke bawah Apa Gimana Pandu Gaming Pak Unat masih mengejar Pandu Gaming gak tuh Oke, kita menyelam terus Wow Ini menyeramkan si siapa yang takut dengan kedalaman laut Guys, coba kalian komentar di bawah guys ya Biasanya ada orang yang fobia gitu guys Dengan kedalaman lautan seperti ini Pandu Gaming kok merinding Apakah Pandu Gaming fobia juga nih Dan sekarang Pandu Gaming berada di kedalaman 1249 meter di bawah laut guys ya Wow Ini dalam banget sih Dan sepertinya Pandu Gaming tersesat Jalan pulangnya kemana nih Paunat Jangan nyari Paunat dong Nanti Pandu Gaming dimakan gitu kan Oke, sepertinya kita akan coba ganti ikan baru guys ya Nah, kita akan menjadi ikan yang tak terlihat ini Gatuhin ikan Wow Ternyata ini adalah ikan paus guys Wow Besar banget ikan paus ya Gatuh Apa? Hai Pandu Gaming Hai Paunat Apa? Jangan macem-macem Jangan makan Paunat lagi Mana jadi apa tuh? Oh, jadi lumba-lumba Paunat ya Coba lompat-lompat di permukaan Bisa gak apa? Nah, Pandu Gaming ada di permukaan laut nih guys ya Paunat Itu dia Paunat Hai Paunat Kecil banget Mana jadi lumba-lumba Pandu Gaming disini menjadi ikan paus Raksasa guys ya Tapi Pandu Gaming gak tau ini namanya apa Kalau kalian tau silahkan kalian komentar di bawah guys ya Tapi kalau gak salah Makanannya cuma plankton-plankton gitu Itu sebabnya Pandu Gaming pernah nonton di filmnya Spongebob Bahwa plankton ini takut banget dengan ikan paus yang seperti ini guys ya Karena kalau dia membuka mulutnya lebar-lebar Dia bisa memakan banyak plankton cuy Bahkan jutaan kalau gak salah guys ya Oke, kita akan coba makannya Paunat Sini kau Paunat Apa? Ayo kejar Paunat jika bisa Wow Di situ ada ikan hiu juga guys Apakah kita bisa bertarun dengannya Tapi kayaknya dia akan menang guys ya Tapi kan ukurannya Pandu Gaming besar cuy Bisa kita sekali hap doang nih Ayo sini kau ikan paus Jangan pergi kau Tapi lambat banget kocak Dan ngomong-ngomong ikan yang ada di sini gak ada animasinya guys ya Kaku banget cuy Oke guys, kita akan coba ganti ke ikan yang berikutnya guys ya Dan Pandu Gaming coba pakai ikan yang keempat Pandu Gaming akan coba menjadi ikan Yu Martil guys Ini dia Dan menurut Pandu Gaming Ikan ini cukup unik banget guys ya Karena matanya itu di ujung gitu cuy Ini bisa ngeliat ke depan gitu gak sih? Agak susah kayaknya guys ya Soalnya matanya ada di samping Sini kau Panat, akan ku martil nih kau Panat Dan ngomong-ngomong Panat jadi ikan apa Pak Panat? Ah, Panat sepertinya Panat menjadi ikan lele Pandu Gaming Ah, ikan lele yang bener aja Ini sepertinya ikan hiu juga deh Pak Panat Ah, Pak Panat sembarangan aja Ini ikan lele Mana ada ikan lele kayak gini Pak Unat Apalagi ada totol-totolnya kayak gini Fix ini sepertinya ikan hiu guys ya Bener gak sih? Coba kalian komentar di bawah Oke, kita lanjut lagi ke ikan berikutnya guys ya Nah, disini sepertinya ada ikan hiu guys Nah, ini dia guys Pandu Gaming menjadi ikan hiu Tapi ikan hiunya besar di perut nih kayak Pak Unat Gak, gak canda Pak Unat Oke, oke Di bawah situ ada kepiting guys ya Hai kepiting Kita akan coba memakannya Tapi bentar Lu dah Kayaknya kecil nih ikan hiu Panat sini dulu Pak Unat Kita akan coba bandingkan dengan ukurannya Pak Unat Ya Ternyata ikan hiunya kecil koca Kirain besar gitu kan Dan disini ada helikopter yang jatuh Pak Unat Wow, helikopternya hancur gitu guys ya Sepertinya abis perang nih cuy Tapi tenggelam di lautan Oke guys, kita akan ganti ke ikan yang berikutnya Pandu Gaming coba pake ikan yang kedua Pandu Gaming pake ikan yang pertama nih Pandu Gaming Oke, ini dia Oh, ini ikan hiu juga guys ya Sepertinya ini adalah ikan hiu pemburu Dan ukurannya sebenarnya cukup besar guys Dibandingkan dengan yang tadi Pandu Gaming jadi ikan apa Pak? Pandu Gaming akan coba lihat dulu Pak Unat Jadi ikan apa nih? Apakah ini ikan hiu guys? Coba kalian komentar di bawah ya Atau jangan-jangan Pandu Gaming menjadi anaknya ikan hiu gitu kan Oke, kita akan ganti ke ikan berikutnya Pandu Gaming coba pake yang warna hitam ini Pandu Gaming ini kenapa cuy? Dan Pandu Gaming akan coba pake ikan yang ketiga ini guys Ini kenapa? Apakah ini ikan terbang guys? Tapi sepertinya bukan guys Ini kayaknya ikan hiu gitu cuy Tapi ekornya panjang banget Dan Pandu Gaming mana? Wow, ini kah Pak Unat? Pandu Gaming menjadi ikan pausperma Kalau nggak salah guys ya Bener nggak sih? Ini besar banget Pandu Gaming bisa tinggal di dalamnya Pandu Gaming ini bisa tinggal di dalamnya Pandu Gaming ini bisa tinggal di dalamnya Pandu Gaming apa? Ah, Pandu tenang aja Pandu langsung berakin Pandu Gaming Tapi bentar dulu Pandu Coba Pandu diam dulu Pak Di sini ikan hiunya emang besar guys ya Tapi matanya kecil banget gitu Kayaknya Bayangkan Oh my mom Kalau nggak salah ini adalah ikan yang paling besar guys ya Dibandingkan ikan hiu yang kita pake tadi guys Oh bukan ikan hiu Maksudnya ikan paus Nah ini dia Sini Pandu Kita akan coba bandingkan dengan ikannya Pak Unat Kira-kira mana yang lebih besar guys ya Sepertinya ikan pausnya Pak Unat cuy Wow Besar banget Ikan pausnya Pak Unat Oke, Panikim punya ide Kita akan coba reset karakter Panikim coba berenang di atas permukaan air, Pak Unat Panikim pengen lihat dari atas Kira-kira ukurannya sebesar apa Oke, guys Sepertinya itu, Pak Unat Wow, ukurannya besar banget, guys Kita bisa berenang aja nggak sih? Kayaknya nggak bisa, guys Ya, padahal Panikim pengen berenang gitu, guys Bersama ikan paus Pak Unat Oke, kita ganti ke ikan yang berikutnya, guys Ini banyak banget ikannya, cuy Wow, disini ada yang lebih besar lagi Dan sepertinya ini ikan pedang, guys Bener nggak sih? Moncongnya panjang, soalnya Nah, ini dia, guys Ini bisa menusuk, nih Panikim jadi apa? Wow Panikim menjadi ikan hiu, kocak Tapi siapa takut? Panikim punya moncong yang tajam Rasakan ini, Pak Unat Kita akan menusuk-nusuk Iya 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 Apa? Geli-geli doang Ya ampun Oke, kita akan coba ganti ikan yang sama dengan Pak Unat Nah, ini dia Wow Ini adalah ikan hiu, guys Oh my mom Ini ikan hiu yang biasa memakan manusia, guys Bener nggak sih? Oke, kita ganti ikan yang berikutnya Ini ikan apa, nih? Ngomong Ya, kecil banget Apa? Hmm, kelihatannya lesat Hei, hei, Pak Unat Jangan makan Pandu Gaming, Pak Unat Ganti, ganti, ganti Langsung ganti ikan berikutnya Wow Ini ikan apa, cuy? Kalau kalian tahu, silahkan kalian komentar di bawah Ini ada totol-totolnya gitu Apakah ini ikan hiu macan tutul, guys? Kalian komentar di bawah, guys, ya Tapi kalau nggak salah, ini ikan hiu, cuy Bukan ikannya paus Oke, oke Kita akan coba ke next ikan berikutnya, guys Kalian komentar di bawah Kira-kira ikan kesukaan kali ini ikan apa, guys? Kalau Pandu Gaming sih suka banget sama ikan cupang Ikan Nemo atau ikan badut Dan juga ikan hiu, guys, ya Dan Wow Ini ikan apa, cuy? Ini kalau nggak salah, ikannya paus Bener nggak sih, guys? Selain ikan paus itu banyak banget jenisnya, guys, ya Tapi ini kayak banyak lukanya gitu, cuy Apa, Pak Unat? Tapi ikan ini kebesar kepala doang Pandu Gaming, lihat aja tuh mulutnya kecil banget Oh, iya juga, Pak Unat, ya Jadi mulutnya nih Dan matanya juga kecil, Pak Unat, ya Oh, mungkin ini ikan suka bertarung Ayo, Pak Unat, kita coba bertarung di bawah, Pak Unat Ikan ini versus ikan ini Ikan ini nggak tuh namanya Ini kenapa, guys? Kalau kalian tuh silahkan kali komentar di bawah, ya Apakah ini ikan paus atau ikan hiu, cuy Pernyataan penasaran banget, soalnya ikan paus Jenisnya juga banyak Ikan hiu pun jenisnya banyak banget, guys Ya, kita bertarung, Pak Unat Kita tabrak-tabrakan, Pak Unat Tabrak-tabrak Mampus, malah nyanyi nggak tuh Ya, Pak Unat meninggal Oke, kita ganti ke ikan yang berikutnya Wow, disini ada gurita Dan disini juga ada ikan pari, guys, ya Dan masih banyak lagi, guys, ikannya Oke, kita akan coba pilih-pilih aja Kalau kita review satu-satu Ini bakalan lama banget Karena coba pakai gurita yang ini Padahal seperti ini lebih besar Pada yang ini, guys, ya Dan padahal ini akan coba menjadi ikan pari, cuy Dan ini dia, guys Ikan parinya Dan ini dia, Pak Unat Menjadi gurita Oke, tapi sepertinya ukurannya nggak terlalu besar, guys, ya Oke, kita langsung ganti aja ke ikan berikutnya Padahal coba pakai ubur-ubur ini, Pak Unat Dan ini apa, guys? Kita akan coba gunakan Oh, ini anjing laut sepertinya, ya Bener nggak sih? Oke, kita akan coba yang sebelahnya, guys Ini nggak kelihatan gitu gambarnya, ya Dan ini Wow Ini ikan apa, cuy? Ini kebalik nggak sih? Ini udah bener kayak gini Emangnya posisinya Ini seperti ikan tadi, guys Yang katanya, Pak Unat, kepalanya besar Tapi mulutnya kecil Tapi ini versi kayak kebalik gitu Apa terasakan ini pandu gaming, Pak Unat? Akan menyengat pandu gaming Jangan dong, Pak Unat Ini ubur-ubur nakal juga, guys Kita makan aja, nih Oke, guys Selanjutnya kita akan coba Anjing laut, guys Ini dia Wow Ada taringnya, nih Apa? Malah ngorok Malah tidur, Pak Unat Tapi kenapa mirip banget dengan Pak Unat? Apa? Apa? Pandu gaming? Pandu gaming tadi ngomong apa? Nggak, nggak kok, Pak Unat Pak Unat nggak denger, guys Kira-kira mirip dengan Pak Unat Gatuh ikan itu, guys Oke, ini dia, guys Wow, lihat nih Taringnya panjang banget Ayo kita bertarung, Pak Unat Akan kutancapkan taring ini Di tubuh, Pak Unat Ya 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 Apa? Ayo kejar, Pak Unat Lambat banget Pernanya Oke, kita ganti ikan berikutnya Pandu gaming lihat tadi Ada ikan gergaji, guys Wow Look at this Ikan gergaji Apa? Bisa motong pohon nggak? Nggak bisa dong, Pak Unat Beda bukan gergaji Kayak gitu, Pak Unat Ini ikan chinesowman Sepertinya ya Dan ngomong-ngomong Apakah ini giginya, guys Tapi mulutnya ada di sini, guys Ada hidungnya juga, nih Tapi kalau kayak gini Ini kayak matanya gitu Dan ini mulutnya Halo Oke, kita ganti Ke ikan berikutnya lagi, guys Hmm Kira-kira ikan apa lagi, ya? Ini udah Oh, bagian di sini lagi, guys Ini apa nih, cuy? Kita akan coba aja Panet-panet Ngelek Waduh Pak Unat menjadi ikan Halloween, guys Ikan hielabu Ini kayak ada hidungnya gitu, ya Oke, kita ganti Ke ikan berikutnya Tapi seperti ini spesial Halloween, gitu Kita coba ikan yang ini, guys Keliatannya ini besar, cuy Wow Ini ikan hiu Kalau nggak salah, guys Tapi ompong, gitu Gak ada giginya Ikan hiu ini, ya Ampun Dan Panet menjadi ikan hiu martil, guys Wow Giginya tajam banget, Panet Oh, ini ikan hiu versi Halloween, guys Matanya merah Dan giginya gigi vampir, nggak? Dan selanjutnya kita coba Ikan terakhir, guys Yaitu Ikan hiu, guys Tapi kayaknya biasa aja sih ikan hiu ini Panet jadi apa, Panet? Nah, Panet, Panet jadi kura-kura nih, Panet ini Kura-kura apa? Ini kura-kura gosong Oke, kita coba reset karakter Dan kita akan membeli game pasnya, ya Oke, guys Yang pertama yang akan kita beli adalah Ikan double Nah, Panet beliin Paunat juga, dong, Panet ini Ya ampun Ya, ya Paunat Hmm, kayaknya jangan sama, deh, Paunat Agar Robux kita bisa kebagi, Paunat Kalau kita beli yang sama Itu artinya kita beli dua ikan sekaligus, guys Oke, oke, Panet coba beli yang ini aja, Panet Ini adalah ikan hiu raksasa Wow Ini sangat mengerikan banget, guys, ya Oke, guys Pandu Gimi udah membelinya Dan cara menggunakannya gimana, ya Bergabung kembali setelah membeli Ya, harus join lagi, gitu kan Harus reset gamenya Kalau gitu, Pandu Gimi akan coba beli-beli dulu, guys, ya Kita akan beli Paus Pulau ini juga, guys Waduh, harganya mahal banget 299 Robux Tapi demi kalian, Pandu Gimi akan beli Dan yang terakhir kita akan beli Kaisar Lautan Waduh, mahal banget harganya, guys 449 Robux, gitu kan Tapi sebelum itu, pastikan kalian like video kali ini Gak 10.000 like lebih Kita akan membeli Ikan Kaisar Laut Oke, guys, sekarang udah muncul tombolnya Di sini ada Blob, Kaisar Laut, dan Paus Pulau, guys, ya Kita akan coba yang pertama The Blob Dan ini dia Wow Besar banget Pandu Gimi menjadikan The Blob Dan Paudet menjadi ikan yuraksasa Aku akan memakanmu, Paudet Nyam, 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 nyam Keren banget, Kocak Ini bener-bener sangat-sangat besar banget, guys, ya Dan apa yang terjadi, guys Welcome to Vistopia Lalu, Pandu Gimi kenapa pindah game, Kocak Aneh banget Apakah gara-gara Pandu Gimi makan paunan Aneh banget, guys Tiba-tiba Pandu Gimi teleportasi, gitu kan Dan ini dia, guys Ikan The Blob Pandu Gaming Wow Giginya sangat tajam Dan ukurannya sangat-sangat besar banget Dan coba lihat sini dulu, Paudet Paudet menjadi ikan yurutan, kayaknya, guys, ya Di sini ekornya ada dua gitu, cuy Ini mah seperti kakinya, gitu kan Tangannya ada empat Udah kayak monster alien benten aja Lihat sini dulu, Paudet Gimi akan lihat wajahnya Wow Ini mengerikan banget, guys Ini ikan yur apaan, cuy Ini apakah Megalodon Ih, giginya sangat tajam-tajam banget, guys, ya Dan tubuhnya kayak ada armor gitu, guys, ya Atau penuh dengan tulang gitu, cuy Oke, guys Yang berikutnya kita akan coba Paus Pulau, guys Dan ini dia Ikan paus yang ada pulaunya Wow, keren banget Di atasnya ada pulaunya gitu Ada pepohonannya juga Ada bebatuannya juga Ini keren banget, sih, guys Ini kalau kita nggak perhatiin Nggak bakalan ketawa Bahwa ini adalah seekor ikan, guys, ya Yang ada pulaunya di atas, gitu, guys Apa, Paudet? Paudet akan menyerang pulau ini, Pandu Gimi Jaga dong, Paudet Wow, ukurannya pada sebesar pulau yang ada di atas Ikan di paus ini, guys, ya Oh, kita akan coba tenggelamkan pulau ini, cuy Ini dia pulaunya tenggelam, guys Pulau berjalan di dalam lautan Keren banget Dan di sini ikannya kayak ditumbuhin rumput gitu, guys Atau lumut gitu Ini warnanya hijau Oke, selanjutnya kita akan coba Kaisar lautan, guys Dan ini dia Wow Ini lebih besar dari pada ikan daplob, guys Apa, mengerikan banget, Pandu Gimi Ini mah alien Sini kau, Paudet Aku akan mencabik-cabikmu Dan ini kayak ada capitnya gitu, guys Oh my mom Dan ekornya banyak banget, cuy Kayak tentakel gitu Keren, keren, keren Oke, kita akan coba ke permukaan, guys Seperti ini Dan kalau kita lihat dari atas Oh my mom Bahkan lebih besar dari tempat lobby kita tadi, guys Dan ya, guys Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini Tentang Pandu Gimi dan Paudet Memainkan game menjadi ikan Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini Dan ingin Pandu Gimi untuk membeli game pasnya lagi Komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya, guys Dan nanti kita akan main lagi, cuy Dan ya, guys Kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk mencet tombol like-nya Comment dan di subscribe See you next time And bye-bye, my friends Sub indo by broth3rmax